Intro Kalau ada pertanyaan bagaimana cara uang datang ke kita, apa coba jawabnya? Jawabnya adalah ada 3 cara uang datang ke kita. Satu, dengan bekerja. Dua, dengan berbisnis. Ketiga, dengan berinvestasi. Apa itu bekerja? Bekerja adalah menggantikan sebagian waktu kita dengan uang. Waktu tersebut, kalau kita gantikan dengan tenaga, maka uangnya sedikit. Tetapi, tenaga kita ditambah ilmu kita, pasti pendapatannya lebih besar. Mau lebih besar lagi, dapat uangnya dari bekerja. Gampang. Tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, plus keterampilan Anda. Pasti lebih besar lagi uangnya. Tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, dan jaringan network Anda. Sekali lagi, tambah jaringan network Anda, pasti nama besar uang yang Anda dapat. Tukar uang Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, jaringan network Anda, dan leadership Anda. Pasti jadi CEO. Dan uang Anda pasti besar. Tapi suatu saat, pertukaran ini ada limitnya. Karena manusia punya waktu hanya 24 jam sehari. Jadi, selama Anda bekerja dengan orang lain, membangun kerajaan bisnis orang lain, tetap ada batasnya pendapatan Anda. Sampai kapan? Selama Anda masih jadi aset perusahaan tersebut, Anda masih di sana. Tapi kalau Anda sudah menjadi beban atau menjadi liabilities, selesai waktu Anda. Kalau bisnis itu apa? Bisnis adalah menukar sebagian waktu Anda dan modal Anda. Modal tadi bisa uang, tenaga, ilmu, network Anda. Dan untuk mendapatkan kemanfaatan dari bisnis tersebut, Anda masih bekerja. Lalu kalau investasi apa? Investasi adalah menukar uang Anda dengan sebagian kepemilikan bisnis. Di sini, Anda tidak bekerja lagi. Anda pasif saja. Manajemen bisnis tadilah yang mengerjakannya. Jadi, apa kunci sukses hidup enak? Kunci sukses hidup enak adalah kuat menabung di waktu muda, mulai berinvestasi di bisnis produktif yang pengelolanya amanah. Dan Anda harus berani mengambil resiko. Ingat rumus investasi. It's not how much money you can get, but how much money you willing to sacrifice. Atau terjemahan bebasnya, bukan berapa uang yang Anda akan peroleh, tapi berapa modal yang Anda berani korbankan. Investasi adalah calculated risk. Biasakanlah menghitung dan beranilah masuk. Berani bertanggung jawab adalah kunci sukses.